Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu salam kebajikan namo budaya rahayu 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 saudara aku semuanya di video kali ini saya berada di salah satu desa dengan sebuah kejadian yang sangat langka di luar nalar bahwa ketika pembangunan jalan paving ini ada salah satu pohon yang dimana pohon itu tidak bisa dirobohkan atau tidak bisa ditebang seperti itu teman teman nah kali ini saya ditemani Kang Mul sebagai warga di tempat ini dan akan menceritakan kronologi kejadian yang di luar nalar pohonnya seperti ini teman teman ya jadi ini pohon besar yang juga di keramatkan di beberapa kalangan seperti itu nah kita langsung menuju Kang Mul ya ya Kang boleh kesini bentar Kang boleh diceritakan kronologinya kejadian di tempat ini Kang oh iya iya ini begini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat selalu salam budaya ini ada depan saya sebuah pohon yang cukup besar tentunya yang oleh kalangan masyarakat sini atau desa namanya sini Karangploso dikeramatkan dulu dulu sekali orang sini mempercayai dengan hal-hal mistis ya kalau ada kegiatan semacam kayak mau panen padi dulu ini padi semua dulu dulu sekitar sini ini bukan tanaman jeruk padi semua kalau memang ada orang yang mau panen padi sering orang-orang sini ini memberi suatu sesajen di tempat ini di tempat pohon besar ini tempat-tempatnya sesajennya itu di sini gitu loh di sini tempatnya naruh sesajen di sini setiap ada orang yang hendak melakukan apa ya panen panen padi itu mesti orang-orang sini desa orang-orang desa sini naruh sesajen di sini gitu loh pohon ini dikeramatkan cerita-ceritanya dahulu sebelum ada pohon ini ada orang bertapa di sini sebelum ada pohon ini ada orang yang bertapa di sini setelah itu banyak orang ke sini orang yang bertapa di sini ditemukan sudah meninggal dan sudah pinggir-pinggirnya ditumbuhi pohon seperti ini tapi gak sebesar ini dulu artinya orang bertapa itu berada di dalam pohon dalam pohon ya itu kenapa sampai sekarang pohonnya yang tengah-tengah itu tetap masih bolong gak ditumbuhi apa-apa masih bolong kalaupun saya masuk ke sini bisa oh iya bisa loh ini kangmul mempraktekkan orang bertapa yang di dalam pohon gitu kan nah coba mas bisa masuk ke sini dan tahu dalamnya ini seperti apa gitu loh nah luas yuk kang yuk luas ini bisa untuk tiga orang bisa gitu loh dulu sebelum ada pohon ini disini gak ada orang bertapa setelah itu mungkin bertapanya itu cukup lama diketemukan oleh masyarakat sini itu ini apa ditemukan oleh masyarakat sini itu sudah meninggal dan digelilingi pohon ini sampai sekarang tengah-tengah ini belum belum apa belum ditumbuhi ya gak ditumbuhi apa-apa artinya orang bertapa itu diselimuti diselimuti pohon gitu loh ini sampai sekarang jadi karena sebab itu oleh masyarakat sini pohon ini dikeramatkan dan yang bertapa di sini dimakamkan tidak jauh dari sini boleh nanti kita mungkin apa ya kirim doa gitu berada di sebelah utaranya sini entah ini pohon apa namanya saya kurang tahu kalau melihat dari sekilas buahnya itu menyerupai kayak pohon bidara kan iya memang mitosnya pohon bidara itu katanya kayak penangkal jin tapi kok dibuat oleh orang-orang sini kok dibuat mistis gitu loh dan bekas genteng untuk narusi saja nya pun masih ada genteng-gentengnya zaman sekarang cuman ini biasanya ditaruhin entah arang atau apa terus dikasih menyan gitu orang-orang oh ya masih banyak terus terus kejadian yang di luar nalar ini katanya ini gak bisa dirobohkan gitu gak bisa dirobohkan gimana ceritanya ceritanya itu begini mungkin kita bisa cerita di luar dulu ya ini kan sampai sini nih oh pembuatan jalan pembuatan jalan ini dari desa gitu loh pembuatan jalan gak bisa merobos pohon ini ya dikarenakan pohon ini gimana ya mau ditebang oleh orang-orang yang membuat jalan ini sering nyimpi gak enak sering digoda kadang yang memasang ini ada yang sering yang ada yang kesurupan gitu memang adanya begitu gitu loh ini kan sebenarnya mau pohon ini mau ditebang dan jalan ini mau diteruskan ke sebelah sana supaya alternatif untuk mengangkat jeruk untuk mengangkat apa itu penduduk desa sini itu lebih enak lebih enak tapi terhalang terhalang pohon ini orang-orang larut sesajennya masih ada sampai sekarang kalau gitu pohon gak bisa ditebang udah berapa kali udah ini memang gak bisa ditebang jadi sampai sini aja sudah memberi pasting itu bisa sampai ke timur pohon banyak yang gak berani kok gitu loh sering yang pekerjanya sering pekerjanya mimpi mimpi gak enak ada yang kesurupan ada yang gimana pernah kesurupan juga pernah kesurupan disini bilangnya gini alah pohon saya nebang di pohon kuburan gak ada apa-apa bilang gitu sama kayak nantang gitu artinya saya nebang pohon di kuburan itu gak popo wala nebang uit ngin uit bolong bolong ngin kok katian kok katian nuk singgang gitu gitu loh jadi pada akhirnya memang gak bisa gak bisa gitu loh pernah gergajinya itu putus rantainya kan pernah di geraji itu rantainya putus gak sampai geraji dihidupin mesin yang itu di situ hidupinnya itu di situ di pohon ini di pohon ini ini hidupkan di sana masih belum sampai ke sini hidupkan di sana sudah putus rantainya itu pun dua kali kejadiannya kalau satu kali mungkin kebetulan itu kalau udah dua kali ada sesuatu yang menjanggal begitu kan sesepuh sini pernah itu kayak mau naruh paku buat apa ya kalau ibaratnya kalau mau ditancepin supaya pohon ini bisa ditebang itu sesepuh sini itu gak mau sudah biarin aja sampai situ aja gak apa-apa soalnya nanti kalau diterusin bisa imbas masyarakat sini bisa kena imbas kayak ada sesuatu soalnya tradisinya sampai sekarang tetap tetap terbudayakan tradisi sugo tradisinya masih tetap bahkan gak bisa dihilangkan pohon ini gak lama sekali cerita-cerita orang sini kalau melihat dari pohon ini kan besar sekali mungkin ratusan tahun seperti ini besar sekali ini kayaknya kalau istilah jawa itu pohon eluh kan pohon eluh pohon ada buahnya dulu kalau dulu sebelum ini dibuat paving kalau orang mau lewat dari desa sibon mau lewat alternatif ke daerah gedung rejo yang sebelah timur sana biasanya kalau lewat sini itu gak mau dulu minta yang lewat utara sana itu takut kalau lewat sini artinya tempat ini dari dulu memang sudah dikeramatkan atau angker jangan lewat sana lewat utara saja lewat utara tadi kita yang lewat sana lewat sana gak mau lewat sini padahal sama-sama ada jalannya lebih dekat malah dekat sini malah terkenal angker tapi gak ada yang berani pernah dengar ada penampakan apa enggak di tempat ini kalau di sini itu ya sepengalaman saya sendiri ini waktu mungkin sore ini kurang sore waktu itu saya mau mengambil jeruk di sawah saya sebelah sana saya ngajak anak saya gitu tiba-tiba kok anak saya itu bilang gini ya ada orang duduk di batu itu baju putih batu ini batu ini ini dari dulu memang sudah ada batu itu dari dulu sekali memang ini sama ini banyak orang yang mengatakan ini tempat duduknya dilihat dari sana anak saya melihat katanya ada orang duduk di batu baju putih gitu terus saya tanyain lagi sekarang kemana apakah masih ada tidak sekarang orangnya ke utara soalnya sebelah utara sana ada makamnya oh gitu mungkin kita langsung ke makam dulu ya teman-teman kita diantar kang mul untuk menuju ke salah satu makam tetua yang berada di desa ini ini tepatnya berada di desa apa ini Karang Ploso Kabupaten Pasuruan di tempat ini ada salah satu kejadian yang sangat langka di luar nalar itu teman-teman nah kita menuju ke makam mbah siapa ini ya kurang tahu mbah siapa saya kurang tahu bisa ke bawah sana artinya kalau kita melihat makam mbah ini tetuah desa sini ya ini kayaknya tetap terawat ya kan ya tetap terawat dulu gak gini kan dulu gak gini cuma tanah biasa ada patoannya dan patoannya pun enggak gitu ini barusan digenti ini kan berarti artinya kan kalau diganti ada kepedulian dari beberapa warga gitu ini baru ini 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 berada di bawah pohon bambu ya teman-teman ya berada di bawah pohon bambu dan dekat sekali dengan pertapaan beliau ya kan disini nih yang anak kan kalau melihat ular ya kan melihat ini ini kan memang sengaja dirapihin gitu meskipun berada di bawah pohon bambu yang dimana memang rimbun sebenarnya ya kan tapi ini kan kayaknya barusan dibersihkan gitu ya sering-sering dibuat orang berziarah kesini gitu loh walaupun bekas-bekas dari apa ya kayak semacam bunganya sudah layu mungkin tidak terlalu sering disinggahi oleh para peziarah gitu loh cuman dulu sepengetahuan saya seberada disini ini gak ada bataku ini gak ada hanya tanda makam gitu aja ya dulu dan sebuah patoan dan patoannya ini masih tayu patoannya dan saat ini itu masih tayu berarti itu patoan lama ya dipake ya tapi namanya gak ada ini patoan lamanya patoan lama artinya memang ada beberapa warga yang peduli dengan punden desa ini kan ya sebenarnya sebenarnya banyak cerita-cerita mistis lain ya kalau disini kadang sering ini yang punya sawah yang diatas ini ini kan sawahnya nenek dari istri saya pernah kesini itu katanya melihat ular besar sampai dia apa ya kalau bahasa Indonesia pingsan bukan pingsan sawan sawan itu mungkin sampai ketakutan ketakutan sampai tiga hari gak bisa ngomongin lihat ular gede sampai tiga hari kayak orang linglung kayak orang linglung sudah tua nenek istri saya hampir mau jam 12 suaminya pulang duluan diajak pulang belum mau dia karena masih sawahnya belum bersih bener akhirnya sang lelaki pulang duluan setelah itu setelah gak pulang-pulang ketemu desa orang desa sini kok ditanyai diberi pertanyaan jawabannya kok gak nyambung dia berkata cuma ada ular besar itu ada ular besar jadi keinget ular besar terus ya sampai tiga hari kejadiannya ada ular besar ya ketemunya entah dimana dimana gak tau cuma dia kayak orang kesurupan di bawah peti itu itu kan ada sebuah pohon peti nah ini nah kan itu ada sebuah pohon peti itu ya lah dia duduk bersandar di pohon itu ditanyakan oleh orang sekitar lewat dia cuma bisa jawabnya ada ular besar keinget ular besar itu itu kejadiannya sampai tiga hari kan sampai tiga hari tiga hari kayak ketakutan terus gitu setelah dia sadar dia tanyakan ularnya besar segede apa ularnya besarnya katanya itu sisinya saja hampir satu sendok sisinya hampir satu sendok satu sendok satu sendok kalau satu sendok itu entah ukurannya seperti apa ya kurang tahu ya besar banget kan yang jelas besar sekali sisinya kayak sendok karena terkena sinar matahari dia memantulkan cahaya kayak gemerlap emas gitu akhirnya dia melihat setelah melihat dia mengetahui bentuk tubuhnya itu ternyata ular gitu loh kan oh besar itu kan ular akhirnya dia mungkin penunggu dari tempat ini mungkin ya iya mungkin akhirnya dia lari mungkin lari ketakutan gak kuat akhirnya dia duduk dan apa bersandar di pohon petai itu lama terus ketemu orang ditanyakan kok gak pulang ini sudah ada dohur ada berarti siang berarti kejadiannya itu siang kalau orang sini kan tradisinya kalau ke sawah itu jam 11 itu pulang sedangkan nenek dari istri saya itu kebetulan sawahnya masih belum bersih jadi dia tidak pulang gitu loh akhirnya lama-lama bersih-bersih kok kelihatan kayak ada gemerlap-gemerlap mungkin karena kena kepantulan matahari jadi dia melihatnya lah alhasil dia melihat bentuk tubuhnya itu ternyata ular entah gedenya seperti apa kalau penuturannya sih sisiknya kayak satu sendok gitu bilang sisiknya kayak satu sendok sendok makan itu kan besar banget lah mungkin besar segini kan bambu ini kurang besar kalau sebambu mungkin segini mungkin kan ya masak satu pohon ini iya kalau kita bayangin sisiknya saja satu sendok besar besar kalau kelihatan kecil mungkin gak sampai gitu terus ini juga batu-batu purba ini kok kelihatan ini kayak membentuk sebuah itu kan pintu masuk gitu memang orang-orang kalau kesini lewatnya ini dulu sebelum ini 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 bambu ini gak robo ya orang ini lewat sini lewat sini tapi bambunya sudah robo ke sana mungkin pernah tetepak angin yang cukup kenceng jadi lewat sini kadang ya ada yang lewat sini gitu loh ini turut saya kalau cerita mistiknya saya cuma mendengar dua berita itu yang satu itu dari anak saya sendiri yang satu lagi dari nenek istri saya artinya cerita itu berdasarkan sebuah pengalaman sebuah pengalaman dan itu memang benar adanya soalnya bukan satu dua orang saja yang pertama itu yang tukang puffing itu mau masang gak berani banyak yang kesurupan itu yang kedua itu nenek saya yang ketiga anak saya sendiri itu nah kalau anak saya sendiri sore-sore ini kurang sore ini ada orang duduk di atas batu pakai baju putih setelah gitu setelah nyampai di sawah saya sendiri saya tanyakan lagi sekarang dimana orangnya sudah gak ada sudah ke utara nah sedangkan pohon besar itu sebelah utaranya memang makam sebelah utaranya memang makam gitu loh kan ya mungkin lah mungkin entah yang punya makam ini atau siapa yang kurang tahu iya bisa jadi anak kecil kan anak kecil kan memang apa ya murni penglihatannya terbuka gitu kan masih suci lah kalau istilah jawa itu iya dan kan anak saya umur 4 tahun gitu loh mau menginjak 5 tahun anak saya mungkin kita balik ke pohon besar lagi oh iya lewat sini juga enak terserah lewat sana lebih enak ya teman-teman itulah cerita tutur ya cerita warga cerita tutur ini harus kita tetap pelestarikan dimana memang ini adalah salah satu bukti bahwa desa itu tidak asal berdiri teman-teman jadi memang ada pejuang yang terdahulu atau istilahnya itu sing babat deso seperti itu oke semoga tayangan ini bermanfaat salam budaya nusantara tinggalkan perselisihan sambung persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati